Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada Siswa SMA Yaitu Siswa Baru Tahun Angkatan 2020 Dan 2021 Disini Saya akan perkenalkan Nama saya Dewi Aryani Yaitu Guru Bahasa Indonesia Dan juga sebagai Kepala Perpustakaan Kali ini Ibu akan memberikan materi Tentang literasi Literasi yang ada di SMA 1 Namprah Perlu diketahui Kalau literasi itu Semua anak-anak pasti sudah tahu Apa itu literasi Mungkin literasi yang anda lihat Berajanya adalah tentang membaca Ada literasi bukan hanya membaca saja Literasi itu adalah Melek ilmu pengetahuan Ada literasi ekonomi Literasi agama Literasi segala macam Semuanya adalah Masuk ke literasi Ada pun program Di SMA 1 Namprah ini Yang sudah berjalan Sekian tahun Di sini ada tim penggerak literasi Tahun pertama literasi yang diadakan di SMA 1 Namprah Itu diadakannya Membaca Program membaca 15 menit Itu dilaksanakan Ketika 15 menit Sebelum masuk ke kelas 15 menit membaca di lapangan Setelah itu Baru masuk ke lapangan Ada pun program membaca di sini Ada membaca buku novel Ada juga membaca Dengan program Namprah Mengaji Yang sudah berjalan saat ini Adalah tentang Namprah Mengaji Oke nanti sebentar lagi Akan diperlihatkan Contoh-contoh tentang Namprah Kegiatan-kegiatan tentang Namprah Mengaji Selain Namprah Mengaji Program literasi juga ada memiliki Yaitu dengan pelaksanaannya Lomba-lomba literasi Lomba literasi itu Ada yang berupa Pohon literasi Dimana pelombaannya Di setiap kelas Setiap kelas itu ada Di gambar pohon literasi Dimana pohon literasi Sebut adalah untuk Memberikan ilmu pengetahuan Tentang apa yang telah dibaca oleh siswa Selain pohon literasi Ada juga lomba tentang Membuat cerpen Menulis novel Di antaranya banyak karya siswa Yang sudah memiliki novel-nopel Di antaranya adalah Nopel ini Nopel-nopel ini Banyak dikerjakan oleh siswa Boleh diperlihatkan Nopel yang lainnya Di belakang sambil jalan Kita lihat Hasil novel karya siswa Atau kakak-kakak kelas Anda Di sini Ada novel-novel Di perpustakaan ini Ada karya sastra Yang umum Yang biasa dibaca oleh Teman-teman Anak-anak yang lain Lalu di belakang di sini Ini adalah Kelompok Kelompok karya sastra Novel karya dari siswa Sama satu ngapal Nanti bila anak-anak mau Kesini meminjam Nah untuk novel ini Bisa melalui perpustakaan Nah maka kita kembali Selain membaca novel Membuat novel Karya tulis yang lainnya Ada juga Program literasi yang lain Adalah dengan Mendaikan bulan bahasa Ada beberapa kegiatan Bulan bahasa Nanti kita lihat Ada di foto-fotonya Tentang kegiatan Bulan bahasa Bulan bahasa yang pernah Kita laksanakan Yaitu Mengundang Sasrawan kita Yaitu Fidi Baik Mungkin anak-anak kalian Semua sudah pada tahu Siapa itu Fidi Baik Itu pernah sempat Pula di sekolah kita Lalu ada juga Bulan bahasa Diselenggarakan Dengan lomba Membaca cerpen Membaca Apa Membaca puisi Puisi bahasa Sunda Bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Itu semua Ada di dalam Lomba tersebut Selain itu juga Ada lomba-lomba Yang lainnya Yaitu Pohon literasi Yang betul-betul Merupakan pohon Berupa ranting-ranting Itu ada nanti kegiatannya Bisa dilihat lagi Di foto-foto nanti Selain itu Ngamperah mengaji Ngamperah mengaji Tadi sudah ya Ngamperah mengaji Itu juga dilaksanakan Sampai sekarang Program Ngamperah mengaji Selama 15 menit Sebelum pelajaran dimulai Itu adalah Merupakan program Pembiasaan Literasi di SMA Satu Ngamperah Literasi Pasti berhubungannya Dengan buku-buku Ada pun buku-buku Yang kita dapat Adalah dari perpustakaan Nah Inilah Di perpustakaan SMA Satu Ngamperah Jika anak-anak mau Masuk ke perpustakaan Boleh mendaftarkan diri Melalui Google Chrome Daftar langsung Anda mendapatkan Menjadi Anggota perpustakaan digital Ada beberapa Perpustakaan digital Nanti Anda bisa lihat Di foto-fotonya Setelah kemarin Ada Contoh-contoh Perpustakaan digital Barangkali Nanti akan ditampilkan Foto-foto yang lainnya Tentang kegiatan literasi ini Intinya Bahwa literasi itu Harus bisa dilaksanakan Membaca Bukan hanya Membaca buku saja Membaca itu banyak sekali Bukan hanya pelajaran Pelajaran Bahasa Indonesia saja Meleterasi Bukan hanya Milik sekolah Literasi Bukan hanya Milik siswa Literasi Bukan hanya Milik guru Bahasa Indonesia Tapi literasi Milik semua Warga Di Indonesia ini Kita harus bisa Melek Baca Harus bisa berinovasi Harus bisa berkreativitas Harus bisa Menghasilkan karya Dari literasi tersebut Banyak contohnya Tukang beca Tukang sayur Petani Bisa membuat Program literasi Dengan Langkah-langkah Cara membuat Menanam Padi Itu bisa dibuatkan literasinya Program apa Juga bisa Bisa Allah Dengan program literasi Di SMA 1 Ngampra Siswa SMA 1 Ngampra Yaitu Anda sekalian semuanya Insya Allah Akan menjadi lebih Hebat lagi Apalagi dengan adanya Program Ngampra mengaji Kita berdoa semuanya Meskipun Masih pandemi Mudah-mudahan Nanti juga Akan disampaikan juga Ada acara Kegiatan Pembiasaan Ngampra mengaji Meskipun Melalui virtual Misalnya Itu nanti Ada hubungannya Dengan Tim literasi Oke Terima kasih Itu saja dulu Dari saya Semudah-mudahan Semuanya sehat Mudah-mudahan Semuanya sukses Dan sampai Bertemu lagi Nanti di Sekolah SMA 1 Ngampra Terima kasih Assalamualaikum Wb Terima kasih